oke selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rizwanji channel dimanapun sahabat berada semoga pada sore hari ini sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan dalam mencari rezeki dan berkah untuk rezekinya sahabatnya oke jadi di konten sore ini saya akan membuatkan video tentang ternyata pindah tanam rumput super mom baca F1 itu cukup mudah sekali sahabat jadi sebelum kita lanjut ke videonya buat sahabat yang baru menemukan channel ini selamat datang dan selamat bergabung di channel ini semoga apa yang ada di channel ini atau video-video yang sudah di upload di channel ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat rizwanji semuanya dan bagi sahabat yang kebetulan baru menemukan channel ini dan masih belum subscribe silahkan bisa di subscribe dulu tombol merah di bawah sahabatnya dan jangan segan untuk selalu menyalakan loncengnya sahabat supaya nanti saat rizwanji channel upload video sahabat adalah yang pertama yang akan mendapatkan notifikasi video baru tersebut oke jadi masih seputar di rumput mom baca sahabat ya seperti yang pernah kemarin saya sampaikan sahabat ya bahwa ketika sahabat belum mempunyai rumput mom baca ini sebaiknya sahabat perlu melakukan penanaman karena rumput super mom baca ini cukup cepat juga untuk perkembangannya dan daunnya itu juga cukup panjang sahabat ya sahabat bisa melihatnya sendiri ini diumur kurang lebih satu bulan lebih sedikit sahabat ya dan disini terdapat lubang ini adalah lubang bekas saya mengambil rumput super mom baca ini sahabat ya jadi ketika sahabat sudah mulai menanam rumput super mom baca dan itu berada di polybag seperti ini sahabat perlu melakukan pencabutan dan usahakan untuk akarnya itu jangan sampai banyak yang putus sahabat ya jadi seperti ini ketika rumput super mom baca saya sengaja tanam di dalam polybag sahabat dan kemarin setelah saya melakukan pengangkatan untuk satu rumputnya itu sudah saya tanam ada di sebelah sana itu sahabat ya yang itu yang itu ada di sebelah sana nanti saya akan kesana sahabat ya dan ini adalah bekasnya sahabat jadi nanti ini diusahakan ketika sahabat ingin pindah tanam ketika rumputnya ini berada di dalam polybag itu harus dicabut sahabat ya kalau memang untuk polybagnya itu sudah tidak terpakai sahabat bisa langsung belah disini sahabat ya karena pindah tanamnya kita akan menggunakan metode pols atau metode pecah rumpun sahabat jadi nanti setelah seumpama ini sudah diangkat sahabat ya terus kita pecah untuk rumputnya menjadi beberapa bagian lalu kita tanam sahabat dan disini adalah rumput yang sudah saya tanam sahabat nah ini sahabat ya jadi untuk rumputnya yang tadi itu ada di sebelah sana itu sahabat ya itu satunya sahabat dan satunya lagi ada di sebelah sini ini sudah 2 hari saya tanam disini sahabat ya saya tanam disini menggunakan metode pols jadi untuk 4 bagian ini 1, 2, 3, dan 4 yang ada di sebelah sini sahabat ya ini memang sebenarnya adalah 1 rumput sahabat karena saya memecahnya menjadi 4 bagian sahabat ya jadi ketika ini sudah dibelah itu kan masih ada akarnya sahabat ya jadi akarnya itu langsung kita buat lubang lalu kita timbun seperti ini sahabat dan Alhamdulillah setelah 2 hari untuk daunnya itu segar sekali sahabat ya karena full cahaya matahari dan di sebelah kirinya sini juga penuh dengan air karena habis kehujanan juga nah kalau kita lihat dari atas itu seperti ini sahabat untuk daunnya itu cukup ya lumayan hijau sahabat ya ketimbang kemarin karena kemarin itu tidak saya siram jadi ini sengaja tanahnya ini habis kehujanan sahabat ya atau kemarin juga habis saya siram jadi untuk kelembabannya itu sudah pasti basah sekali sahabat ya basah seperti ini nah seperti ini sahabat ya dan untuk tipsnya ketika ingin memindah tanam atau memecah rumpun itu sahabat usahakan untuk akarnya itu usahakan sekali sahabat ya jangan sampai banyak akar yang terpotong ketika mengangkat rumput super membaca ini dari dalam polybag ketika sahabat menanamnya di polybag nah jadi seperti ini ini mantap sekali sahabat ya jadi kemarin itu saya membeli ini online sahabat ya membeli sekitar dua biji sahabat ya dua seperti ini nah kecil-kecil seperti ini sahabat ya dari kemarin itu jadi kemarin itu saya membeli itu satu ini dibilangnya apa sahabat ya berarti saya membelinya itu dua seperti ini sahabat nah seperti ini sahabat ya tapi saat dalam pembelian itu untuk daunnya itu terpotong seperti ini sahabat jadi daunnya itu tidak panjang seperti ini sahabat ya melainkan sudah dipotong karena di dalam perjalanan itu biasanya rumput atau tanaman itu yang dibungkus itu akan mengalami penguapan sahabat ya jadi untuk mengurangi penguapannya penjualnya sudah memotong untuk bagian daun yang atas seperti ini dan alhamdulillah setelah saya tanam untuk rumputnya cukup cepat sekali sahabat ya jadi intinya untuk menanam rumput super mombaca seperti ini yang perlu sahabat perhatikan yaitu air sahabat ya terutama untuk media tanam atau tanahnya itu harus dalam keadaan lembab dan untuk apa itu atasnya seperti ini sahabat ya ini atasnya langsung loss seperti ini sahabat jadi seharian itu dari pagi sampai sore seperti ini memang kalau ada cahaya matahari itu masih bisa menangkap atau tersinari dari cahaya mataharinya sahabat jadi kemungkinan kalau rumput sahabat itu terkena matahari atau cahaya matahari secara full sahabat ya itu untuk perkembangannya juga cukup bagus asalkan tanahnya itu lembab dan tidak terlalu berair jadi seperti itu sahabat ya dan untuk penanamannya sendiri itu cukup mudah sekali sahabat jadi seperti saat kita menanam rumput odot itu juga sama seperti itu sahabat ya kita hanya tinggal membuat sewakan atau lubang lalu kita tanam seperti itu sahabat nah jadi seperti ini sahabat ya cukup mudah sekali untuk tumbuh dan perkembangannya juga cukup bagus oke siap untuk konten kali ini saya rasa cukup sahabat ya apabila ada salah kata dalam pengusapan ataupun dalam pengambilan gambar yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat terakhir di bawah dan jangan segan untuk selalu menyalakan loncengnya dan jika sahabat mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang khusus tentang rumput pakan ternak atau tentang bang pakan sahabat bisa tulis di kolom komentar di setiap video yang sahabat tonton oke terima kasih atas perhatian sahabat terima kasih semuanya semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan mudah untuk mencari rezeki terima kasih selamat bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh riswanji channel